Gimana caranya membedakan laptop yang cocok untuk kalian bermain game? Tentunya banyak sekali game dengan kualitas grafik yang sangat baik. Nah, bahkan dengan kualitas grafik yang sangat baik, berarti laptop kita juga harus memiliki spek yang tinggi agar bisa bermain game dengan kualitas grafik yang sangat baik. Ya, semua laptop atau komputer itu bisa bermain game, asalkan spesifikasinya mampu untuk menjalankan game tersebut. Di sini, beta akan bahas game PS 2017. Sebelum kalian download PS 2017, pastikan kalian sudah tahu dulu spesifikasi dari game itu seperti apa, agar nantinya bisa dijalankan pada laptop atau komputer kalian. Di sini, beta sudah ada laptop ASUS A455L dengan spesifikasinya seperti ini. Windows 10 Pro 2016 Prosesor Intel Core i3 5005U dengan kecepatan prosesor 2,0 GHz dengan memori 4 GB Intel dengan Intel R HD Graphic 5500 dan NVIDIA GeForce 930M Ya, kita mulai dari spesifikasi PS 2017 yang paling rendah. Sistem operasi PS 2017 akan berjalan pada Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, dan Windows 7. Minimum prosesor Intel Core Duo dengan kecepatan prosesor 1,8 GHz AMD Athlon atau yang setara RAM yang dibutuhkan yaitu 1 GB RAM Kartu grafik yang dibutuhkan NVIDIA GeForce 8800 AMD AT Radeon X 1600 atau Intel HD Graphic 3000 atau lebih tinggi. Untuk penyimpanan datanya 8 GB Soundcard yang akan komputibel dengan DREX X9.0C Catatan tambahan Resolusi monitor 800 x 600 Berikut tampilannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Spesifikasi PS2 2017 yang direkomendasikan Sistem operasi Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, dan Windows 7 Prosesor Intel Core i3 530 atau AMD Phenom Memory 2 GB RAM Kartu grafik NVIDIA GeForce GTX 260 AMD AT Radeon HD 4850 atau Intel HD Graphic 4000 atau lebih tinggi DREX X yaitu dengan versi 9.0C Catatan tambahan Resolusi monitor 1280 x 720 Berikut tampilannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang habis tersibuk yang menyukup kenang envirnos remarkant Betul Rivalry lebih intensi so off we go then how do you Jim see making the difference here this one's a no brainer it's got to be Lionel Messi in my opinion he's the best I've ever seen no better side on a football pitch than when he's dribbling through defenses he's delivered alright and some of the best managers I played for insisted on starting games as you mean to go on jadi intinya semua laptop bisa bermain game sebelum kalian membeli laptop pastikan kalian tahu bahwa laptop yang kalian akan menggunakan itu seperti apa apakah untuk gaming, editing, atau ketik laporan kalau kalian ingin beli laptop yang untuk bermain game kita sarankan untuk ASUS A455L ini cocok sekali untuk kalian bermain game, editing, dan membuat laporan jadi tunggu apa lagi? jangan lupa like, comment, dan subscribe to my channel terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!